The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Papa! 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 Iya, Dek, ada apa? Ih, Papa mah gitu! Kenapa, Dek? Kok marah-marah kesel gitu? Apa yang buat kamu kesel? Sini-sini, cerita sama Papa! Aku kesel sama Papa! Loh, kok kesel sama Papa? Kenapa sayang? Memangnya Papa ada salah apa? Soalnya, Papa beliin buku cerita baru ke Kak Bintang Loh, tapi kan bukan cuma Kak Bintang yang Papa beliin, kamu juga Papa beliin buku baru, ya kan? Ih, tapi beda, Pa Hmm... Memangnya beda apanya, Dek? Itu loh, Pa Itu loh, Pa Buku ceritanya Kak Bintang lebih bagus daripada punya aku Buku dia tentang unicorn Masa bukuku tentang beruang? Hmm... Hmm... Papa kira kamu suka beruang, Dek Makanya Papa beliin kamu buku tentang beruang Aku memang suka beruang Tapi, begitu tahu ada unicorn Sekarang aku lebih suka unicorn, Pa Oh... Gitu tuh ceritanya Hmm... Yaudah, kalau gitu kamu pinjem dulu aja ke Kak Bintang Pasti dia kasih ke kamu kok bukunya Hmm... Ayo... Kamu iri hati ya, Dek? Iri hati tuh apa, Pa? Iri hati itu adalah sifat benci saat kamu mengingini barang milik orang lain karena kamu tidak memiliki barang itu Iri hati itu dosa loh, Dek Hah... Yang bener, Pa Iya... Masa Papa bohong? Terus, gimana caranya dong kalau suatu saat aku punya rasa iri hati lagi? Wah, pertanyaan bagus Caranya adalah mencoba untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua hal yang sudah kita miliki Karena setiap orang diberikan berkat yang berbeda-beda, Dek Tuhan kasih kita sesuatu yang kita perlukan dan sesuatu yang pastinya sudah terbaik bagi kita Jadi, jangan sampai kita iri dengan apa yang dimiliki orang lain Karena bisa jadi orang tersebut juga memiliki kekurangan yang sebenarnya menjadi kelebihan bagi diri kita Gak ada loh, Dek, seseorang yang dikiptakan sempurna Hmm... Hmm... Gitu ya, Pa Iya, Dek Coba deh ingat-ingat Apa yang kakak gak bisa tapi adek bisa lakuin? Hmm... Olahraga? Nah, itu salah satunya Hmm... Gitu ya, ternyata Iya... Jadi, adek gak boleh iri hati lagi ya sama orang lain Karena Tuhan gak suka loh, Dek, sama orang yang iri hati Oh... Oke, oke, Pa Kalau gitu, adek akan berusaha untuk gak iri hati lagi Nah, gitu dong anak papa Good! Yaudah deh, Pa Adek berdoa dulu ya Supaya adek gak iri hati lagi Yaudah, Gih Papa temenin ya Oke, Pa Eh... Sekalian deh Yuk, teman-teman di rumah Kita berdoa sama-sama ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Karena Tuhan Telah mengajarkan kepada kami tentang arti iri hati Jauhkan kami Tuhan dari rasa iri hati terhadap orang lain Dan biarlah kami memiliki hati yang mau menerima dengan penuh sukacita Semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Terima kasih Tuhan Yesus Hanya dalam namamu kami berdoa Amin Selamat menikmati Tuhan Yesus